Wayang adalah salah satu pertunjukan seni yang populer. Begitu populer hingga warga asing berminat untuk mempelajari budaya yang sudah ada di Indonesia berabad lamanya ini. Cerita dan tokoh dalam pertunjukan wayang biasanya berasal dari zaman kerajaan kuno yang ditarik ke dalam konteks masa kini. Dan yang membuat pertunjukan wewayangan atau bayangan itu menarik tentu adalah Sang Dalang. Maestro Indonesia malam ini mengulas kisah inspiratif dari Ntus Susmono, seorang dalang nyentrik yang mendobrak paradigma lama soal pewayangan. Terima kasih kerana menonton! Ntus Susmono, ia tidak terkenal karena jabatan bupati yang diembannya untuk periode 2014-2019, tapi ia lebih dikenal sebagai seorang dalang. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah 21 Juni 1966 ini mengawali debutnya sebagai dalang di tahun 1986. Sejak itu, ia selalu bisa mengadakan 70 pertunjukan setiap tahun. Di dunia wayang, ia begitu kreatif dan selalu ingin mengeksplorasi. Sehingga tak heran, ia satu-satunya dalang yang bisa memainkan wayang golek dan wayang kulit dalam waktu dan panggung yang sama. Sejak ada peradaban manusia yang namanya suap-menyuap tetap ada dan itu dosa besar. Tetapi kalau kemudian pas, gedok balunya, berarti hakim itu jelas-jelas amanah. Pada festival wayang tahun 2005 di Taman Budaya Jawa Timur, Entu Susmono terpilih menjadi dalang terbaik se-Indonesia. Lalu dua tahun berselang, ia memecahkan rekor muri sebagai dalang terkreatif dengan menampilkan hampir 1.500 jenis wayang. Entu Susmono pun mendapat julukan nyeleneh. Ini lantaran ia sering melontarkan kata-kata vulgar dan sering mengadakan pertunjukan dengan sinden warga negara asing. Mbak Megan hari ini sangat pekok sekali. Pekok itu apa? Pekok itu cerdas. Aku pekok? Iya. Matronowen sangat. Anu Pak Dalang, jeningan memang di antara semua dalang-dalang yang saya kenal, kan saya ikut banyak dalang di Indonesia itu. Menurut saya jeningan yang paling pekok sendiri. Saya? Iya. Oh iya, pokok banget aku. Iya. Entu Susmono membuktikan diri konsisten melestarikan seni budaya wayang dengan rutin mengadakan pertunjukan di dalam dan luar negeri. Itu pula yang membuat International University Missouri, Amerika Serikat dan Laguna College of Business and Arts Kalamba Filipina membelinya gelar Dr. Honoris Causa di bidang seni budaya. Bahkan, ketika sempat hidup di Lembaga Pemasyarakatan Slawi tahun 2008, Entus Susmono tetap berkarya. Karena merasa dizalimi, ia membuat wayang Rai Wong yang berisi tokoh punakawan dan gunungan. Ketika itu, Kabupaten Tegal sedang ramai pilkada dan Entus dipenjara dengan tuduhan penghasutan dan perusakan. Assalamualaikum, Bapak Semar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petruk sehat, ini Alhamdulillah. Bagong gerubuk sehat, Alhamdulillah. Ini arahnya reuni mengenang wayang-wayang yang dulu dibuat tanggal 28 bulan 11 tahun 2008. Membuatnya di penjara, kamar 2, lapas lawi. Sekarang sudah jadi prasasti. Ini adalah ilaha ila antasubahnaka ini kuntu minat dolimin. Doamu dan doa kita ketika ada di sana. Betul. Terus ini rambut-rambut, ini rambut-rambutnya pantus. Yang dipotong, lalu ditempelkan di sini. Ini berarti, ini wayang yang berharga. Betul, termasuk ini gunungannya juga. Waduh, itu ada yang jatuh. Lumrah, dalam suatu pergerakan pasti ada yang jatuh. Nah, ini gunungannya ini adalah gunungan penggambaran waktu di penjara. Kemudian dikiring oleh catur-catur ini, pion-pion. Ada yang bawa anjing, menangkapannya, dan sebagainya. Nah, ini terjadi, semoga tidak akan terulang lagi. Dan ini merupakan satu pelajaran yang baik, bahwa penjara adalah tempat orang untuk menjadi cerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makan-makan dulu. Siap. Selamat siang. Kintus. Selamat siang. Ada wanita cantik ini. Oh, iya, iya, iya. Ini, Muki. Di tengah-tengah sebagai seorang bupati, juga masih sempat untuk berlatih, atau apa ini, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Ya, kegiatan, ya, giat aja. Sudah yang penting bergerak aja. Iya. Manusia kan sepenting bergerak saja. Kintus ini, Kintus adalah satu-satunya dalang di Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh wayang ini berbeda, penuh dengan improvisasi yang sangat kekinian. Ada Pak Jokowi di sini, ada Pak Ahok, ada Pak SBY, gitu kan. Ada Pak Antus sendiri. Ada Pak Antus sendiri. Nah, ini wayang yang berusaha untuk ditampilkan oleh Kintus itu sebenarnya wayang apa? Saya bisa wayang golek dan bisa memainkan wayang kulit satu dalang dalam satu pertunjukan. Itu belum ada duanya kalau menurut saya. Dan saya mengajak untuk teman-teman dalang lain untuk bisa seperti saya. Dan konsep dari saya adalah wayang itu adalah pertunjukan, perform. Maka syaratnya harus menarik. Kenapa saya kemudian membuat wayang-wayang yang konteks dengan kekinian, Mbak? Itu cantik. Jadi untuk menarik peminat atau audiens agar lebih update dengan disini. Artinya itu membuat penonton bisa tertarik. Bukan menarik. Kalau menarik, berarti menarik pecak. Lebih tertarik dengan wayang ini. Nah, ini kenapa pemilihan tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang, kalau untuk tokoh Indonesia, kemudian ya, berkaitan dengan dunia politik. Wayang itu kan, kalau menurut konsep saya, pewayangannya Pak Antus itu adalah kontribusi kritik terhadap negara. Karena saya tidak punya media tari, saya tidak punya media sastra, saya tidak punya media teater, saya tidak punya media koran. Media saya, wayang itu sendiri, Mbak. Jadi untuk menyuarakan kritik-kritik terhadap pemerintahan, meski Kintus sendiri pun sebagai Bupati berada di dalam jajaran pemerintahan. Malah saya sekarang itu lebih punya peluang untuk memberi kritik kepada pemerintahan. Contoh, saya kemarin baru menyurati Menteri Dalam Negeri terkait dengan EKTP dengan Surat Keterangan Pengganti. Katanya, Surat Keterangan Pengganti itu diterima oleh perusahaan-perusahaan dibatalkan, tidak laku. Maka, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, harus segera menyurati perusahaan-perusahaan swasta dalam secara darurat untuk memberi keterangan bahwa surat keterangan yang bukan EKTP, hukumnya adalah berlaku sama seperti EKTP. Termasuk aspirasi pejabat yang ada di bawahnya, yang kemudian itu menjadi kendala besar. Seperti contoh, guru-guru honorer. Guru-guru honorer itu, Menteri Pendidikan mengatakan untuk menggunakan dana BOS. Tapi, Menteri PAN-RD adalah untuk tidak mengangkat guru honorer. Nah, saya yang dibawa yang bingung, Mbak. Nah, saya ungkapkan di dalam pewayangan itu sendiri. Sejauh ini dari kritik-kritik yang diberikan terhadap pemerintah melalui wayang ini, apakah Pak Kintu sudah merasakan pernah ada hasilnya? Sudah. Sudah. Kapan itu? Yang tentang masalah pencabutan perdama miras itu. Saya juga protes dengan kementerian bahwa namanya apa, uang daerah itu tidak usah diizinkan beredarnya minuman keras saja, secara sembunyi-bunyi daerah itu sudah banyak yang menyelundupkan minuman-minuman keras ke dalam Kabupaten, Kota Madya, ke provinsi dan sebagainya. Apalagi kok diizinkan dalam kadar yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gak bisa. Kabupaten Tegal menolak tentang itu. Kabupaten Tegal menolak. Masa Aba. Blank. Kam blank. Apa kan warja? Aja melu-melu. Nih. Blank. Apa mani kon? Ayo. Kon nginum ciu. Allahu Akbar. Tak bacok. Ciu haram. Terus kemudian, anak sekolah nih, yang dianjurkan untuk lima hari, pulang jam 4 sore, Kabupaten Tegal menolak. Tetap enam hari. Sebab kalau pulang jam 4 sore, kapan anak-anak SD, anak-anak SME, sekolah madrasah? Padahal madrasah itu penting. Manusia itu dibangun bukan cuma raganya, tetapi jiwanya juga harus dibangun. Karena panggit adalah kepanggitan jiwa dan raka. Baik. Kiintus, selain tokoh-tokoh Indonesia dan juga tokoh-tokoh wayang yang sudah sangat dikenal seperti Semar gitu ya, di Indonesia. Tapi Kiintus juga menciptakan tokoh-tokoh seperti ada Usama Bin Laden, ada George Bush. Nah, itu kan tokoh-tokoh yang di luar negeri ya, istilahnya ya. Nah, itu kenapa Kiintus menciptakan tokoh-tokoh dari luar negeri juga? Ya, karena saya ingin mengkritik kebijakan George Bush pada waktu itu tentang masalah semangat perangnya. Kalau perang itu akan mengakibatkan ini, 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 begitu. Saya menciptakan itu. Sekarang saya menciptakan Donald Trump juga. Iya. Nah, ini Donald Trump. Ah, oke. Donald Trump. Wah, hebat sekali. Ini untuk tokoh-tokoh luar negeri ini biasanya kapan di pembentasan yang ini dilakukan? Tokoh yang lagi, yang lagi ngetrend ya, yang lagi aktual pasti saya munculkan. Kan menjadi semacam kaya barang baru, semacam kaya kejutan. Saya, saya kok gini, saya punya, punya sifat yang agak sombong ya, saya. Sifatnya itu agak jelek. Saya kok, kalau pembentasan wayang-wayang saya, iringan-iringan saya, tema-tema saya, naskah-naskah saya sama dengan dalang lain kok, menurut saya kok, saya kurang puas. Hmm, jadi harus ada yang berbeda gitu ya? Iya, harus ada yang berbeda. Inovasi tanpa henti. Saya terus begitu. Siap hari saya punya kreativitas, baik pada seni rupa, seni pertunjukan, dan juga seni sastra yang lain di dalam dalangan. Wah, Obama! Wah, UPS, teman-teman ya! Anak Obama malah, nih! Bapak SBY sebelah sana dulu? Lanjutkan. Saya heran kepada orang Indonesia, terutama orang Tegal, saya tadi ditawari bakso. Saya tidak mau, karena saya sudah punya bakso sendiri. Jika wayang-wayang yang pada umumnya itu, katakanlah cerita Mahabharata, itu kan kita sudah membaca ceritanya lewat buku-buku cerita gitu ya, Kiya. Nah, untuk tokoh-tokoh yang tidak ada dalam dunia pewayangan itu, ceritanya Kintus mengambil dari mana itu? Ceritanya Mahabharata? Mahabharata. Mahabharata? Tapi itu hanya kompilasi saja. Menyusup, contoh misalkan, ya, ini tokoh katot kaca nih, yang lagi terbang nih, di angkasa, suwong, tiba-tiba katot kaca ketemu Superman. Saya ingin mengatakan bahwa, oke lah, anak-anak kecil mengenal Superman, kita juga punya manusia super, namanya manusia otot kaut balung besi, namanya katot kocok. Kalau kaca gitu, negara itu ya harus universal, apalagi negara Indonesia itu, seorang pemimpin itu juga harus merangkul semuanya. Kini kata-kata, kan? Kini kata-kata, kan? Kini kata-kata.